Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama kami di Pontianal Sport Channel Indra Syafri pelatih timnas Indonesia dalam waktu dekat ini akan menjalani laga penting yaitu Taulon Kaparis tahun 2024 seperti yang kita ketahui bahwa di turnamen bergensi itu sekuat Indra Syafri secara resmi tergabung di grup B bersama timnas Jepang, timnas Ukraina, timnas Panama, dan timnas Italia tentunya hal tersebut merupakan tantangan besar bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Indra Syafri pasalnya keempat lawan yang akan dihadapi Indra Syafri tersebut merupakan tim terkuat dan merupakan negara yang memiliki segudang pemain-pemain bintang kelas dunia sekedar informasi terbaru saat ini bahwa Indra Syafri dan anak-anak asuhnya telah resmi diterbangkan ke negara Itali demi untuk memulai sesi latihan hingga 31 Mei tahun 2024 kemudian selain itu diketahui juga bahwa di pemusatan latihan tersebut Indra Syafri resmi membawa sebanyak 46 pemain dimana pemain-pemain yang telah diterbangkan itu nantinya akan diseleksi kembali demi untuk menemukan sekuat inti timnas U20 yang berjuang di Taulonka Paris tahun 2024 namun satu hal yang mampu menarik perhatian publik bahwa dari 46 pemain yang mengisi sekuat timnas U20 saat ini juga ternyata ada 9 pemain keturunan yang juga ikut berpartisipasi untuk menembus sekuat inti timnas U20 yang diasuh Indra Syafri lantas siapa sajakah pemain-pemain yang telah diterbangkan ke Itali bersama Indra Syafri kali ini berikut ini merupakan 46 pemain yang telah berangkat ke Itali demi untuk mengikuti TC sekaligus seleksi sekuat inti timnas U20 untuk Taulonka Paris tahun 2024 namun sebelum videonya kita mulai mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini oke pemain yang pertama ada nama Kaya Simon pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 186 cm posisi sebagai back klub VTC FC kemudian pemain yang kedua ada nama Dion Mark pemain satu ini berusia 19 tahun tinggi badan 186 cm posisi back tengah klub saat ini Nitz Megan FC selanjutnya pemain yang ketiga ada nama Sanca Dicton pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi back kanan klub saat ini D Traverse FC kemudian pemain berikutnya ada nama Tim Gaipon pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi back kiri klub saat ini Nitz Megan FC oke bos kemudian pemain berikutnya ada nama Deleano Arts pemain satu ini berusia 20 tahun dengan tinggi badan 175 cm posisi back kiri klub saat ini Nitz Megan FC kemudian pemain selanjutnya ada nama Sam Yifil pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi gelandang serang klub saat ini Nitz Megan FC ya kemudian pemain selanjutnya ada nama Kavi Woodra pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 186 cm posisi gelandang tengah klub saat ini Nitz Megan FC kemudian pemain selanjutnya ada nama Maures Hinoke pemain satu ini berusia 19 tahun tinggi badan 179 cm posisi sayap kiri klub Dautrec FC oke bos kemudian pemain berikutnya ada nama Jeans Riffons pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 189 cm posisi sebagai penyerang klub Dautrec FC kemudian pemain berikutnya ada nama Kadek Arel pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi back tengah klub saat ini Bali United ya kemudian pemain selanjutnya ada nama Muhammad Kaviatur Rizki pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 175 cm posisi sebagai penyerang klub Dewa United kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Rizki Afrizal pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 174 cm posisi gelandang serang klub saat ini Madura United oke bos kemudian pemain selanjutnya ada nama Rahmat Sawal pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 179 cm posisi back tengah klub saat ini Persa Sebang kemudian pemain selanjutnya ada nama Doni Tripamungkas berusia 18 tahun tinggi 177 cm posisi sebagai back klub Persija Jakarta oke kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Ibrah pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 176 cm posisi sebagai gelandang klub saat ini Persija Jakarta kemudian pemain berikutnya ada nama Alvarezzi Buffon pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 172 cm posisi back kanan klub saat ini Borneo FC oke kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Nabil Ashura pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 178 cm posisi gelandang serang klub Persija Yot kemudian pemain berikutnya ada nama Taufik Rustam pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 166 cm posisi gelandang tengah klub Asprog Maluku oke kemudian pemain selanjutnya ada nama Arkan Kaka pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 186 cm posisi sebagai penyerang klub saat ini Persija Stolo kemudian pemain berikutnya ada nama Basujam Latokan Sina pemain satu ini berusia 18 tahun tinggi tidak diketahui berposisi sebagai gelandang serang klub saat ini PSIS Semarang ya kemudian pemain berikutnya ada nama Mufdi Iskandar berusia 18 tahun dengan tinggi badan 172 cm posisi tidak diketahui klub saat ini Malut Selektion kemudian pemain berikutnya ada nama Sultan Saki pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 186 cm posisi back tengah klub saat ini PSM Makassar ya kemudian pemain selanjutnya ada nama Mufli Hidayat pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 172 cm posisi sebagai penyerang klub saat ini PSM Makassar kemudian pemain berikutnya ada nama Iqram Al-Ghivari berusia 17 tahun dengan tinggi badan 185 cm berposisi sebagai penjaga gawang klub PPLP Sumbar oke kemudian pemain berikutnya ada nama Darrell Valentino berusia 18 tahun tinggi 178 cm berposisi sebagai gelandang klub Persib Bandung kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Rajil berusia 18 tahun tinggi badan 185 cm berposisi sebagai gelandang serang klub Bayangkara FC ya kemudian pemain selanjutnya ada nama Aliansyah Abdurrahman pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 173 cm berposisi sebagai gelandang klub Persijah Yot kemudian pemain berikutnya ada nama Hieronymus Liko pemain satu ini berusia 18 tahun tinggi tidak diketahui posisi sebagai gelandang klub Borneo FC ya kemudian pemain selanjutnya ada nama Iwayan Arta pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 183 cm posisi sebagai keeper klub Bali United kemudian pemain selanjutnya ada nama Vigo Dennis pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 174 cm posisi gelandang bertahan klub saat ini Persijah Jakarta ya kemudian pemain berikutnya ada nama Tony Firmanca pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 168 cm posisi sebagai gelandang klub saat ini Persibaya kemudian pemain berikutnya ada nama Wilbur Jardim Halim pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 182 cm posisi back kanan klub saat ini Sofaolo FC ya kemudian pemain selanjutnya ada nama Dylan Yabran berusia 18 tahun tinggi 178 cm posisi sebagai penyerang klub Brick Gladbach FC kemudian pemain selanjutnya ada nama Marcelinus Olaama pemain satu ini berusia 18 tahun tinggi 177 cm posisi penyerang sayap klub saat ini Yudi Lok Reynos oke bos kemudian pemain berikutnya ada nama Aditya Ramadhan pemain satu ini berusia 18 tahun tinggi badan 172 cm posisi sebagai gelandang klub saat ini PSMS kemudian pemain selanjutnya ada nama Fafa Sheva pemain satu ini berusia 19 tahun tinggi tidak diketahui berposisi sebagai gelandang klub saat ini PSPS Riau oke bos kemudian pemain selanjutnya ada nama Camara Osmani pemain satu ini berusia 19 tahun dengan tinggi badan 179 cm posisi sebagai penyerang klub saat ini JK Tamanan United kemudian pemain berikutnya ada nama Alkevin Bagi pemain satu ini berusia 18 tahun tinggi tidak diketahui posisi gelandang serang klub saat ini Barito Putra ya kemudian pemain berikutnya ada nama Jidabin pemain satu ini berusia 17 tahun tinggi badan 177 cm posisi gelandang serang klub saat ini Asiop FC kemudian pemain berikutnya ada nama Aleksandro Felix pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 170 cm posisi back kiri klub saat ini Barito Putra ya kemudian pemain berikutnya ada nama Mas Hal Hamsa pemain satu ini berusia 18 tahun tinggi 180 cm posisi gelandang bertahan klub Asiop FC kemudian pemain berikutnya ada nama Muhammad Iqbal Gwejanggi pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 179 cm posisi back tengah klub Barito Putra oke bos kemudian pemain selanjutnya ada nama Fitrah Maulana pemain satu ini berusia 18 tahun dengan tinggi badan 180 cm posisi sebagai keeper klub saat ini Persi Bandung kemudian pemain berikutnya ada nama Vereh Maury pemain satu ini berusia 17 tahun dengan tinggi badan 177 cm posisi sebagai gelandang klub saat ini Bayangkara FC ya kemudian pemain berikut adalah pemain yang belum kami temukan profilnya ada Fandi Bagus dari Bayangkara FC kemudian ada nama Tiret Andriano dari Brother FC